Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara langsung Musabah Kotilawatil Quran yang ke-52 tingkat Kabupaten. Acara yang dipusatkan di Kecamatan Batin 24 tersebut berlangsung dengan sangat meriah. Beginilah suasana pembukaan Musabah Kotilawatil Quran tingkat Kabupaten Batanghari yang dipusatkan di Kecamatan Batin 24, acara yang digelar pada selasa malam ini berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai macam atraksi seni dan budaya. Bupati Batanghari yang disambut dengan tarian sekapur siri didampingi oleh istri Zulfa Fadil serta Kapolres Batanghari, AKBP Muhammad Hasan dan Wakil Bupati Batanghari. Bupati Batanghari Padil Arif mengatakan bahwa melalui momentum Musabah Kotilawatil Quran dirinya mengajak masyarakat agar bersama-sama memberantas buta aksara Al-Quran sebagaimana yang diamanatkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 dan peraturan Bupati nomor 66 tahun 2012 dan memberi amanat untuk membudidayakan baca tulis Al-Quran. Dikatakan Bupati, pemerintah daerah sedang melaksanakan perekrutan guru mengaji untuk di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan agar membantu dalam mengatasi buta aksara dan meningkatkan minat tulis baca Al-Quran. Bupati juga menghimbau agar memperkuat nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam MTK kali ini ada 11 cabang yang diperlombakan. MTK, Kompat Matahari yang ke-52. Ini 2 tahun kemarin tidak dilaksanakan karena mengingat pandemi COVID-19. Kemudian dengan kegiatan hari ini menjadi stimulan untuk menggiatkan kembali siasai agama di Kabupaten Matahari. Kita yakin ya dengan peramal yang kuat, maka anak-anak kita, generasi ke depan kita akan jauh dari rendah berubah. Kemudian dia akan bisa berbuat baik kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Joni Berdaus, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!